Hai everyone, every time, jarang, 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 sya! Hai! Oke, jadi di video kali ini aku mau nge-review ini satu brand yang salah satunya itu lagi viral banget Ini aku bener-bener mau ngeracunin kalian ya Ini gak mungkin gue angkat semuanya Tadam! Oke, jadi ini tuh dari brand Good Personal Care Kemarin tuh viral banget di TikTok hair tonic-nya Jadi aku beli tuh gak cuma hair tonic aja Disini ada beberapa rangkaian Yang sekaligus aku pengen cobain aja Karena kepo ya Jadi udah tidak apa-apa perlu berlama-lama Langsung aja kita lihat review-nya Oke, jadi yang pertama ini Ini ada lulur mandinya Jadi dia ini ada beberapa varian Cuma aku beli ini yang pariannya honey Fungsinya ini untuk mencerahkan, menghaluskan, dan merawat kulit Ini aku beli yang isinya itu 200 gram Dan dia warna putih gitu Mami-nya enak banget kalau mie Untuk teksturnya dia kental gini Nah, tuh kalau kalian lihat dia ada bulir-bulir kecilnya Cuma menurut aku ini bulirnya tuh rada kasar Jadi tuh pas digosok tuh rada sakit Dan nantinya bakal bikin merah Terus ya udah digosok gitu aja Cuma untuk hasil akhirnya Emang dia beneran bikin lembut Terus lembab gitu ya Selayaknya lulur mandi Ini sih aku pakenya dalam keadaan kering Terus abis itu dibilas pake air Setelah dibilas dia tuh licin gitu Jadinya kayak belut Aku kurang suka Ini bisa digunain kayaknya sih setiap hari Soalnya tuh disini terus sana Bisa digunakan sebagai pengganti sabun mandi Kalau sabun mandi berarti kan basah ya kak dan kulit ya Mungkin gak terlalu sakit Cuma hasilnya kurang optimal menurut aku Tapi gak tau juga sih ya Untuk harganya sendiri Ini yang isi 200 gram Harganya itu Rp. 19.000 Kalau aku personally sih kurang rekomen ini Karena sakit dan hasilnya juga menurut aku ya biasa aja gitu Oke jadi tadi itu body care Sekarang ini aku masuk ke rangkaian hair care Yang pertama ini ada cream bud Ini aku beli yang variannya gingseng Karena udah information aja Rambut aku tuh rontok banget Karena kan dikunciin mulu kayak kendung Terus juga dibilang kering Juga gak terlalu kering Dibilang mengkilap Juga gak mengkilap banget Jadi standar cuma rada pusem gitu Tapi masih ada kilau nya lah gitu Dan rambut aku tuh gak diwarnain ya Jadi gak rusak Lagi bercabang gitu Yang gingseng ini fungsinya udah pasti Buah menguatkan akan rambut Jadi biar bikin rambut tuh gak rontok Dia ada beberapa varian juga Cuma aku fokus ke rambut rontok Dia untuk warnanya tuh Warna-warna gingseng gitu Kayak orange-orange gitu Dan moni uli gingseng Untuk teksturnya sendiri ya Kayak kerimbat pada umumnya Disini tulisannya Membuat rambut anda tampak indah Terasa lembut Mudah diatur Dan senantiasa terawat Jadi bener banget Jadi emang fungsinya kerimbat tuh rata-rata kan gitu kan Bikin rambut tuh jadi gampang diatur Dan dia juga ngebantu Buat memperkuan akar rambut Jadi rambut aku tuh gak Terlalu gampang rontok Cuma aku pake ini tuh Kayak seminggu sekali doang Aku takut rambut aku jadi lepek Dan kerimbat ini tuh Aku pakenya itu Dari Dari batang ke ujung rambut gitu Jadi akarnya enggak Karena aku takut lepek Cara pemakaiannya Kalian abis ampuan Terus kan dibilas tuh Terus pakein ini Pijet-pijet Terus didiemin Sekitar 10-15 menit Itu kalian ungkep gitu Kalau kalian kayak ayam Cuma pake anduk hangat gitu Kalau aku sih kadang Enggak ya Karena males ya Jadi kayak yaudah Aku demen aja pake anduk Aku demen 10-15 menit Anduk kering kalau aku ya Terus udah dibuka Terus langsung dibilas Pake air biasa Kalau mau pake air hangat juga boleh Jangan sampein lagi ya Tapi lebih bagus lagi Kalau anduk hangat Jadi kalian rendem dulu Anduknya di air hangat gitu Tapi tuh aku rada berharap Lebih dari kerimbat Berharapnya itu Membuat rambut aku Jadi lebih mengkilap gitu Jadi gak pusem Cuma disini sih Aku gak ngerasain itu Jadi ya dia cuma buat Bikin rambut tuh jadi lebih kuat aja Sama lebih gampang diatur Cuma ya ini tuh worth it banget Buat kalian coba Apalagi kalian yang punya rambut rontok Ini aku beli yang isinya itu 250 gram Harganya 24 ribu Oke nice Selanjutnya Ini dia King of the king Ini yang viral di tiktok Karena ini aku jadi beli Semuanya Ini yang pariannya gingseng Pateng di tiktok tuh selama 2 minggu aja Udah keliatan banget hasilnya Dan bonang Alis bener Semua ini tuh aku suka banget parah Aku bahas dari packagingnya dulu Karena packagingnya ini aku kurang suka Dia tuh kayak gitu Aku lebih prefer Dia mungkin kayak dicorongin gitu Jadi kayak lebih gampang Kalau mau dipakai Ini tuh malah kayak Bleber-bleber gitu Aku kurang suka Jadi kayak sering kebanyakan gitu Ih gue ngomong kayak no Petuk teksturnya dia tuh kayak Ya hair tonic itu cair Kayak air Dan mulinya ya wangi Gingseng enak banget Parah Aku gak suka wangi gingseng Karena packagingnya menurut aku gak easy going gitu ya Kalau digunain Easy going Jadinya aku tuh pindahin ke ini loh Ini tuh kayak botol bekas air injar gitu Aku beli Isinya aku cuci Terus aku isiin Ini hair tonicnya Nah jadi ini tuh aku pindahin gini aja nih Eh ternyata Tuh kan dia tuh kayak Bleweran gitu loh Dekber aku Kalian ngeliat gak sih? Semoga keliatan ini di kameran Nah dia tuh warnanya kuning Kayak air kuncing gitu Dan ini tuh dipakainya setelah keramas Jadi kalian keramas beberapa hari sekali gitu kan Tergantung kalian Kalo aku sih 2 hari sekali Jadi habis keramas Terus keadaan rambut tuh masih basah Kalian juga kalo mau pake kering juga gak apa-apa Terus kalian tetesin aja ke kulit kepala kalian Terus di uok-uok-uok gitu Gitu Nah abis itu aku pake satu pipet gini Buat ke seluruh kepala gitu Kayak aku bagi nih Sini dulu Aku ke belakang Terus kesini Sama kesini gitu Terus kayak di uok-uok gitu rambutnya Dan ini bener banget Aku ngerasain banget perubahan Rambut aku tuh tadi kayak Rontoknya bener-bener banyak banget Sampai aku tuh takut banget Botak ya kan Tapi semenjak pake hair tonic ini tuh Rambut aku tuh jauh banget berkurangnya rontoknya Cuma ya emang masih rontok Tapi ya berkurang banget pokoknya Jadi bener-bener worth it banget Ini yang paling aku rekomen Buat kalian yang punya rambut rontok Ini beneran wajib Emang sebagus itu Kalian juga kalo keramas jangan kelamaan Ya pasti mah rambut rontok Harganya ini untuk yang isi 210 mili 43 ribu Ini sih banyak banget Sumpah ini tuh udah aku pake selama kurang lebih 3 minggu Tapi baru habis segini Cuma emang buat packagingnya aku kurang suka sih ya Jadi aku lebih saranin kalian pindahin aja gitu Ke pipet apapun itu Bikin ketombean apa enggak Aku sih emang gak ketombean ya Jadi gak ketombean Next yang terakhir ini Hive vitamin Ini untuk botolnya kayak ramping banget kan Kayak badannya Ini ting-ting Ini tuh aku suka banget Parah sama kayak hair tonicnya Ini tuh kayak Yang bikin rambut aku tuh kayak wangi banget Wangi tuh wangi Apa ya Disini sih tulisannya olive oil ya Bener-bener seger Fresh wangi Kayak kalian abis keramas Terus tercantikan kalian tuh kayak bertambah 2 kali di depan Ini tuh bisa digunakan setiap hari Kalian mau keramas atau enggak Ini bisa banget Kayak parfum rambut lah aku sebutnya Dia ini fungsinya untuk Bikin rambut tuh gak kusam Berkilau Terus juga merawat Merawat rambut dari kerusakan Merawat Untuk bikin berkilau nya sih aku belum berasa ya Cuma ya ini fungsinya menurut aku sebagai parfum aja buat rambut Dan emang bikin apa ya Wangi gitu loh sepanjang hari Kayak enak banget lah pake ini Sumpah Kalo ini aku gunain dari akar ke batang sini Sama ujung rambutnya aja Jadi ujung rambut aku kan emang rada kering gitu kan Kusam Aku suka semprotin Kalo ini aku pake ke seluruh rambut juga gak pape Untuk harganya sendiri ini yang isi 55 mili Harganya itu Rp56.000 Masih worth it menurut aku Ini udah aku pake 3 minggu Abisnya cuma segini Nanti gue pelit apa gimana gue juga ngelati ya Oke jadi kesimpulannya Aku aman sangat merekomendasikan 2 ini Terutama buat kalian yang berhijab ya Pasti kan rontok banget tuh Kalian harus buat coba ini Karena aku bener-bener cocok Walaupun masih ada kerontokan rambut Cuma emang gak separah yang awal Bener-bener jauh banget berkurangnya Dan untuk kalian yang rambutnya gampang bau Kalian harus cobain ini Ini enak banget Kayak enggak bakal nyesel sih Untuk ribetnya Ini sebenernya aku rekomendasi juga Cuma ini bukan hal yang terlalu penting banget Aku cuma pake itu seminggu sekali 2 Atau juga kalau mau Tapi buat menambah kekuatan akar lagi Ini tuh bisa banget ya Oke jadi itu dia Video aku hari ini Semoga kalian teracuni ya Karena ini beneran Pula Oke sampai situ aja Video aku hari ini Aku harap kalian enjoy Aku harap kalian suka sep videonya Jangan lupa di follow instagram aku Di antara ucil yang tinggal Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Jangan lupa di share Kesempatan teman kalian Dan yang paling penting Jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya Karena kalau kalian gak subscribe Berarti kalian buka subscriber aku Oke jadi ini tuh dari brand Blend Harganya Aduh manis sih coy Kata orang tiktok Kata orang tiktok Ini sebentar banget gue bikin video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video